Hai selamat pagi hari ini hari minggu tanggal 18 saya ingin sharing sama teman-teman ritual paginya kiap kanto seperti apa supaya sebelum berperjalanan kita enggak ada trouble ya karena mobil lumayan tua jadi ada aja yang harus kita cek siap ini kita buka dulu covernya siap ini posisi sudah dibuka covernya kondisinya ada berdebu ya semalaman di luar itu biasanya malah lebih parah karena di cover di covernya sempat di belakang ini bagasinya Hai mungkin muat lumayan satu cover sedangnya Oke kita tutup yang pertama Oke kita buka kapasin bukanya dari sini pastiin air sama olinya ini kondisi ruang mesin ada aki filter ya mesin oli disini kita cek olinya baru sebulanan diganti pastiin di atas level minimum ya level minnya karena kia pikanto ini kalau kurang-kurang kita jaga oli suka trouble ini mesinnya masih sehat banget orang bengkel sampai heran ini dalam-dalamannya masih bersih oli sini dalamannya masih bersih yang kedua adalah coolant ini nanti diisi kita cek radiator disini nah lihat radiatornya airnya penuh untuk kia pikanto 2005 saya ini pakai air biasa sih oke kita tambahin untuk radiatornya pakai air minum pakai air minum oke kita tambahin saya sih biasanya sampai penuh ini gak apa-apa nanti juga dia buang sendiri yang penting kita jangan kekurangan oke ini simpen dulu siap sebenarnya simple-simple aja sih kalau pikanto merawatnya yang saya punya ini 1100 cc 1100 cc jadi erit banget oke kita tutup lagi nah ini kondisi udah siap oh iya ini kia pikanto saya ini sudah pakai peringan kopling ya ini kalau bisa lihat warna oranye warna oranye ini jauh banget terasanya jadi koplingnya kan masih kabel ini pakai ini wah kaki jadi jadi ringan oke kita mulai menyalakan kita nyalakan di sini kita nyalakan di sini kita nyalakan di sini kita nyalakan nah ini botol botol ajaib tips untuk yang punya pikanto tua biasanya bagian vendel sebelah sininya itu bunyi-bunyi cicit-cicit gitu nah pagi-pagi ini saya pakai air sabun ya pakai sunlight lah dimasukin ke botol kecil gitu kita tetesin dua tetes aja kalau saya nah yang hijau ini sunlight di sini kita bisa pakai sabun cicit-cicit yang lain sih sedikit aja supaya enggak bunyi gitu saya juga heran sering banget saya lihat di jalan dengar gitu tiap pikanto sering ini yang tua itu penbelnya padahal baru ya baru tapi agak berisik gitu karena memang ruang mesinnya kecil panas gitu-gitu sering-sering sering bunyi akhirnya pakai ini solusinya aman ini dalamnya dari sabun cicit-ciring jadi kita ini jangan terlalu banyak lihat kan suara mesinnya halus suara mesinnya halus dengan modal ini teman-teman tips dari saya kalau saya suka pakai ini mungkin ada yang lain silahkan yang pasti selama pakai tiap pikanto setahun ini walaupun tembalannya baru ini tembalannya baru di dalam itu suka berisi kadang-kadang ke dalam dan salah satu kekurangan tiap pikanto juga ini apa kipas radiatornya ini besar untuk mobil sekecil ini dan cc sekecil ini kipas radiatornya besar terus peredaman bagian depan ini kurang-kurang bagus ke dalam jadi kadang-kadang suka kedenger war-war-war-war-war-war-war-war saat-saat tertentu aja sih saat nyala kan gak selalu nyala dia kalau AC nyala mesinnya perlu didinginkan dia nyala kalau enggak ya mati lagi siap ini dia rahasianya merawat mobil tua kia pikanto 2005 kalau saya versi saya ini juga dikasih tahu direkomendasiin sama bengkel penampuran bermanfaat video pagi ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share video ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati